Halo Indonesian Woodworkers, apa kabar semuanya? Udah lama banget nih, ya bikin video di channel youtube Sampai-sampai statistik saya penurun Makanya baru sempat bikin video lagi, karena yang pertama, workshop saya belum jadi-jadi juga Jadi sekarang ngerjain videonya yang bisa dikerjain aja Kali ini mau ngerjain apa? Saya mau ngechat duko Chat duko menggunakan propan Ini karena jendelanya udah terpasang Jadi saya harus ngechat itu di pusennya langsung Langkah pertama yang tadi udah saya kerjain ini Saya ngelakbanin dulu kaca jendelanya Biar nggak pernah chat dengan lakban kertas Kira-kira ini menghabiskan sekitar satu setengah roll Satu setengah roll lakban kertas Itu yang nempel ada di kaca jendela Tidak lupa Tidak lupa Dicopot Dicopot Pengait jendelanya Jadi biar nggak kena chat Jendela yang saya pakai ini Jendela yang saya pakai ini Bahannya menggunakan peranti putih Saya amplas kisih-kisihnya Itu agak sedikit Makan waktu sih ya Untuk ngamplasin kisih-kisihnya Karena dia kan ada profilnya tuh Jadi ngamplasnya harus sedikit-sedikit Makan waktu tapi ya nggak apa-apa Biar hasilnya lebih baik Lalu untuk Apa namanya Materi yang besar-besarnya Kusan-kusen yang besar-besarnya ya Saya pakai mesin amplas Biar cepat kerjanya Terus bagian bawah jendela itu di amplas Biar nggak keset jendelanya Biar enak nutup sama ngebukanya Karena nanti juga pada saat habis dicat Itu akan Akan apa namanya Akan Keset lagi Karena Kan ada penambahan Dembul dan lain-lain Nah ini dia nih Ini Ini Materinya Propan Ada dembulnya Ada primernya Ada top coatnya Untuk memulai tahap pertama pengecatan cat duko ini Tadi Dembulnya udah Saya campur dengan air Itu nggak usah banyak-banyak campurnya Cukup 10% dari materi yang kita aplikasikan di tempat penyampuran Saya menggunakan kuas 2 inci untuk melakukan aplikasi Ternyata nggak cukup satu hari untuk mengaplikasikan dembulnya Ini udah hari berikutnya Ini udah hari berikutnya Saya mulai hari dengan membuka Engsel-engsel Jendelanya Bukan engsel jendela sih Itu Pengait jendelanya Itu saya buka Biar Biar Dalam tahap penempulan Semuanya bisa terjangkau Tuh Campur airnya cukup sedikit aja 10% dari Materi yang digunakan Jangan lupa Sebelum menggunakan Apapun itu Baca aturan pakai Di aturan pakai ada kok Jadi Kenapa saya bilang cuma 10% Karena di aturan pakai nya ya Mengharuskan Hanya sedikit aja Air yang Untuk Untuk mencampur dembulnya Biar nggak terlalu encer Dan tidak terlalu kental Karena pengaplikasiannya itu Dengan cara dikuas Kalau Dilihat Kok Udah ganti baju aja sih? Apakah itu udah pengaplikasian di tahap berikutnya? Belum Itu masih tahap pendempulan Karena belum kelar juga hari sebelumnya Sempat diajakin pergi sama istri Kenapa tadi di gambar sebelumnya itu ada istri saya Karena kita mesti pergi ada acara yang harus kita lakukan pada saat hari itu Sekarang nih udah semuanya didempul Sebenarnya gak usah ditambahin ke tahap berikutnya Udah oke ya kalau dilihat Tapi ini pada dasarnya materinya masih pendempulan Belum ke tahap berikutnya Setelah pendempulan selesai Untuk lanjut ke tahap berikutnya Harus kita amplas dulu dempulnya Agar apa agar lebih halus sih Jadi pada saat didempul itu Apa namanya materinya itu masih agak geradakan di kusennya Tidak rata Banyak dempul-dempul yang nempel ngegumpel gitu Jadi harus di amplas juga Agar lebih halus Saya menggunakan amplas 240 gridnya Untuk menempul satu jendela itu Ini juga makan waktu Prosesnya cukup panjang Tapi yang gak apa-apa dilakuin aja Setelah proses pengamplasan itu selesai Sekarang kita maju lagi ke tahap berikutnya Yaitu ke tahap primer Gunakan AAP950 Itu primernya Tahap kedua setelah pendempulan Dia tuh mirip seperti cat Tapi bukan topcode-nya Sudah cukup sih di tahap kedua untuk mendapatkan hasil yang oke Tapi kurang Dia pelapis kedua setelah pendempul Sebelum topcode Nah disitu saya menggunakan kuas ukuran 1 in Kenapa? Karena kalau pakai kuas yang lebih lebar Semuanya menggumpal Kalau pakai ukuran yang lebih kecil Materi yang kita kuas tuh Lebih dapat semuanya Tidak ngumpal ke Ke ujung-ujungnya Ke sisi-sisi Ke sisinya dia Terima kasih telah menonton! Setelah primer Kita masuk ke tahap berikutnya Topcode Oh iya Ini Tahap berikutnya juga sama Diulang lagi Jadi caranya ini selalu pengulangan ya Pengulangan-pengulangan Ngecatnya Bosen sih Bosen ngecat Ngecatnya Untuk mendapatkan hasil duko yang maksimal Tapi ya Itu adalah tahap-tahap yang harus kita kerjakan Kira-kira saya ngerjain ini Tiga hari deh Untuk mengerjakan tahap Duko yang Sempurna Jangan lupa Baca aturan pakai Karena di aturan pakai memang ada Tuh Sama semua ya Warna putih-putih gitu Tapi ya Itu harus diulang dari dalam Keluar Dijat lagi Satu-satu Dihalusin lagi Kalau mau hasil yang maksimal ya Perlu Usaha yang ekstra maksimal juga Seperti itu tuh Ini udah di tahap ketiga Top code Nah Akhirnya selesai juga Pengecatan Top code yang terakhir Sekarang Tinggal kita buka deh Lakban kertasnya satu-satu Pada saat membuka Lakban kertasnya Juga jangan lupa pakai Kater Karena Antara lakban sama Kisi jendelanya tuh Nempel Karena udah berhari-hari kan Jadi Kalau gak dikaterin Catnya tuh suka nyukut gitu loh Jadi kenapa saya pegang kater juga Karena untuk Menghindari Catnya ngikut Pada saat membuka Lakban kertasnya Tuh Itu dia hasilnya Bagaimana menurut Anda Sekarang Sekarang Tinggal Kita Pasang lagi Kunci jendelanya Kita pasang lagi Gampang Kalau Lupa Lobangnya Harus Ditempel Tusuk gigi sih Tapi biasanya Tandanya kelihatan kok Tuh Udah tinggal dipasang lagi Kunci jendelanya Satu-satu Dan pengait jendelanya juga Ini hasil Akhirnya Sekian Video dari saya Akhir kata Jangan pernah berhenti Untuk berkreasi Karena kalian tidak sendirian Sampai ketemu Di video berikutnya Selamat menikmati